Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang kami muliakan, bagaimana upaya kita bersama memutus mata rantai infeksi COVID-19? Nah, jadi program Gencar 2 ini diharapkan akan dengan cepat atau dengan progresif bisa memutus mata rantai COVID-19. Terutama pada saat libur ini. Saat libur ini mulai tanggal 24 Desember dan sampai 4 Januari 2021. Kita mengharapkan tidak terjadi peningkatan kasus infeksi COVID-19. Apa upaya yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah untuk petugas kesehatan, semua petugas kesehatan melakukan 3T, tracing, test, treatment. Tracing itu mentelusur semua pasien-pasien yang ada gejala demam misalnya, batuk, sesak nafas, atau yang paling mudah untuk masyarakat adalah gejala flu, kemudian hilang penciuman dan sebagainya. Kalau ada pasien-pasien seperti itu yang kita curgai suspek, kita curgai probable, atau ada gejala penyakit-penyakit pre-morbid, maka kalau diperlukan adalah kita periksa suet PCR. Nah, kalau diperlukan, jadi kalau klinisnya dokter buktikan ini harus suet PCR, suet PCR. Atau langsung isolasi mandiri kalau gejalannya ringan. Tapi kalau gejalannya sedang berat, suet PCR. Kalau dia positif, rawat di ruang pineris, di seluruh rumah sakit. Atau kalau memang berat sekali, nanti diruat di ruang intensive care. Jadi, swab merupakan salah satu diagnostik tes itu. Jadi, setelah kita tracing tadi, kita tes, tes itu termasuk swab, termasuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas setahatan, oleh dokter. Nah, di rumah sakit itu treatment, pengobatan. Nah, pada fase pengobatan itulah bisa di rumah sakit atau isolasi mandiri selama 10 sampai 14 hari. Jadi, kalau kita gencar dua berjalan dengan baik dengan program 3T, tracing, tes dan treatment, mudah-mudahan penambahan kasus COVID-19 tidak terjadi. Jadi, gencar dua, erat hubungannya, programnya adalah program 3T. Program lainnya apa? Tetap menjaga jarak, mencuci tangan, mencuci tangan dengan air-air yang mengalir, pakai sabun minimal 30 detik, selalu memakai pasker. Jangan lupa, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Kalau hal ini kita lakukan, mudah-mudahan pada 5 Januari tahun 2021, tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Aceh pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.